Halo, untuk semua yang mau belajar gambar Saya mau bagi 7 tips dasar menggambar 1. Gambar pola Nah, ini kan berulang-ulang Mungkin bisa yang besar Atau 1, 2, 4 1, 2, 4 Berulang-ulang Kalau misalnya sudah bisa seperti ini Diulang Reverse Balik arah Sama seperti di video awal Kalau misalnya sudah bisa Ini, oval Dari kanan ke kiri Balik lagi kiri ke kanan Sama seperti ini juga Dan balik Ketan yang lain Bisa Bingkaran Bentuk-bentuk melengkung Jadi kalau di cepetin Kalau dibuat jadi cepat Atau Angka 8 Angka 8 Ini bagus banget Ini jangan dianggap enteng Seperti biasa Seperti biasa Kalau misalnya sudah sampai Ya, katakanlah 15 atau 20 kali Balik arah Jadi pertama kan Begini Sudah mungkin 20 Balik lagi Ini juga sama seperti Waktu di video pertama Ada Untuk oval Seperti ini Ini juga bisa Angka 8 Pertama Pasti susah Tapi jangan berhenti Harus coba terus Kemudian mungkin bisa Bintang Bintang ini kan ada guys Seperti ini Diagonal Diagonal Dan horizontal Tapi Kalau kita menggambar bintang Kan kita gambarnya gini Terus Bentuk Sembarang Organic Organic Shape Ini bagus Seperti tangan tuh Cangkaku Balik arah Dan bentuknya bisa Sebebas-bebasnya Harus Coba-coba Pakai segala macam Garis dan bentuk Yang bisa dicita Jangan pakai lat bantu Misalnya penggaris Atau bentuk lingkaran Nanti kita gambar Gitinginnya Tidak boleh Jadi Apa ya Masa ingatnya tuh You need to explore And experimenting lines Without ruler So you need to use your hand Make manual Freehand mind drawing Di dalamnya kita mungkin mau ngisi Masuk segala bentuk Bebas Untuk apa saja Terserah Mungkin di bawahnya ada lingkaran Mungkin kita mau buat Seperti ini Feel free today Mungkin di atasnya kita mau garis Sebebas-bebas Sebebas-bebasnya Mungkin Lalu sini kita mau Ingat ini Bebas Jadi tidak perlu harus sama Seperti yang disini Terserah Terserah Mau dibikin apapun Yang penting Freehand Tidak boleh pakai alat bantu Dan seterusnya Nomor tiga Gambar huruf Gambar huruf juga bisa Misalnya dari Darius Sahra Ini kan suka-suka Pakai segala macam lain Yang sudah dipelajari Ada diagonal Ada vertical Ada garis melengkung Ada garis patah-patah Ada garis bergelombang Apapun itu Pakai lingkaran Diagonal Darius Bebas Mungkin bisa saja Seperti ini In the heart You can do whatever you like Terus mungkin kita mau buat Garis patah-patah Bisa Bisa aja Bisa Bisa tulis nama sendiri Tidak harus nama full Seperti ini Bisa saja Misalnya fokus di satu huruf saja Ya terserah huruf yang kalian mau R atau A saja Atau D Dan itu diserah ditambah macam-macam Misalnya gambarnya Ada detailnya Kasih down Di stand for down Jangan sampai tidak terbaca Oke Itu menggambar hurufnya keempat Mandala Yang mandalanya agak repol Karena Biasanya Harus presisi Jadi Misalnya gambarnya seperti ini Ini harus presisi Nah ini kan tidak pakai penggaris Jadi Biasanya bentuknya tidak sama Seperti ini kan Ukurannya sudah beda Biasanya yang Untuk Khusus untuk mandala Kita bisa pakai penggaris Tapi yang terpenting disini Adalah bentuk Pattern Pola yang mau kita gambar Mungkin disini Kita satu sisi Dikasih Pola Yang lain mengikuti Yang lain mengikuti Yang lain mengikuti Dan bisa berkembang sampai 1 kertas ini bisa full Dan mandala ini Ini kita seperti ini Garis biar sama Makanya tadi kan sudah dibilang Ini bagus kalau kita pakai penggaris Oke Ini udah karena kita tidak pakai penggaris Kita stop sampai disini Oke Selanjutnya Yang kelima Yang kelima Itu Gambar pakai segala macam alat Jadi Ada pensel Marker Atau spidol Ada apple point Lepen juga kan macam-macam Ada Spidol yang besar Ada Ada Arang Ini arang Di cimur ini tidak ada Coba-coba coba ya Gambar yang gampang aja Sampai jumpa Sampai jumpa Apa saja Oke Kita pakai arang Gambar Wah Ini dia arang ya Dạp Hai dan seterusnya yang kenal yang tadi sudah dibilang gambar beda-beda misalnya aku duduk sket aja sket saja jadi kalau misalnya salah tidak apa-apa dan sampai jumpa phone atau pas ya terusnya terus yang berikutnya itu tapi kalau gambar orang tidak usah yang namanya itu ini kan namanya juga latihan ya jadi tidak perlu detail banget tidak perlu yang detail yang yang matanya jelas hidungnya jelas nah kursinya seperti apa nah cantik detail tapi kelihatan kan orangnya lagi duduk tapi itu kan sepatunya tidak ada ya ini sketch kita latihan seperti itu atau gambar orang lagi ini kan duduk pergerak jadi ada motionnya kembali terus kembali ke atas nanti lagi bergerak ini hatiannya harus lihat kalau geraknya seperti ini kira-kira perempuankah laki-laki selamat menikmati oke itu tujuh tips menggambar latihan pasti bisa kalau belum bisa latihan lagi saya latihan tiap hari dulu tidak berhenti jadi setiap hari pasti ada gambar dan semua film kartun itu karakternya saya gambar mau dari Tarsan Superman dan yang sekarang ini itu dari saya dulu sudah ada jadi gambar lah yang itu 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 saja oke thank you selamat menikmati